Intro Halo selamat pagi siang dan sore Kembali lagi di acara dosis Dr. Nyeksis bersama saya, Dalfalutvia Sering gak sih mendengar kaki diabetes? Sebenernya apa sih kaki diabetes itu? Dan bagaimana cara merawatnya? Yuk kita cari tau Intro Sebelumnya kita harus tau dulu nih Apa sih diabetes itu? Diabetes adalah kondisi dimana Kadar gula dalam darah lebih tinggi daripada nilai normal Yang apabila tidak disangani dengan baik Akan menimbulkan beberapa komplikasi Nah kaki diabetes atau ulpus diabetes Merupakan komplikasi diabetes yang sering tersebut Intro Infeksi kaki diabetes disebabkan oleh Penyakit saraf tepi Atau penyakit pembuluh darah tepi Atau kombinasi keduanya Sehingga pada penderita diabetes Akan kesulitan merasakan rasa nyeri Nah apabila sampai timbul luka Untuk penyembuhan luka itu sendiri Akan memakan waktu yang lebih lama Daripada orang yang tidak mengalami diabetes Nah infeksi itu sendiri juga dapat diakibatkan oleh Kurangnya suplai darah sebagai nutrisi pada kaki Sehingga lama-kelamaan Jaringan tersebut akan mati Kemudian mikroorganisme akan berkumpul Dan memakan jaringan Intro Kaki diabetes memiliki stadium Mulai dari luka ringan yang berupa keluka kemerahan Sampai luka hitam hingga terlihat tulang di bawahnya Atau yang kita sebut sebagai gangren Bahkan kondisi tersebut ada beberapa yang mengharuskan dilakukan amputasi Nah tidak mau kan sampai hal tersebut terjadi Bagaimana sih cara mengatasinya? Caranya yaitu dengan metode 3M Mencegah, mengobati, dan mengontrol Untuk mencegah terjadinya kaki diabetes Harus mengatasi diabetes itu sendiri Yaitu dengan mengontrol konsumsi gula harian Kemudian rutin mengonsumsi obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter Nah apabila luka tersebut sudah timbul Yang dapat dilakukan adalah mengontrol Yang pertama Mengontrol untuk metabolik Yaitu mengontrol kadar gula dalam darah Mengontrol lemak dalam darah Mengontrol kolesterol darah Yang kedua yaitu mengontrol infeksi Yaitu dengan rutin membersihkan luka Dan mengonsumsi antibiotik sesuai anjuran dari dokter Yang ketiga Ada mengontrol luka Yaitu dengan rutin membersihkan luka Dan jaringan mati di sekitarnya Serta menjaga kelembapan luka Dan yang terakhir Jangan lupa untuk selalu menggunakan alas kaki ketika berpergian keluar Nah jadi seperti itu Sobat PMI Penjelasan tentang kaki diabetes Nah untuk dosis selanjutnya Mau topik apa lagi nih? Silahkan komen di bawah ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Dadah Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share